Intro Selamat pagi, ketemu lagi di Nyuman Bay bareng STJ Cycling for Better Living Di episode kali ini kita bakal bahas nih sepeda dengan bahan yang high grade high end yaitu bahan titanium kita akan bahas titanium bike oke, gak lama-lama lagi mari kita tengok ini episode kali ini mengenai titanium bike Halo, di episode kali ini saya seperti biasa gak akan sendirian kalau sendirian, kalau gue kalau misalnya sendirian udah kayak buat baca puisi aja nanti bahaya ya nih, pada pertemuan kali ini kembali lagi gue ditemenin sama Sofaris apa kabah Sofaris? halo, bang Badger apa kabarnya? nah, kita hari ini bakal bahas titanium bike nih Sofaris ini memang sepeda yang bisa dibilang eksotik karena memang keberadaannya juga tidak sebanyak karbon ya karbon dan steel tapi kenapa sih gak terlalu banyak nanti kita coba bahas lebih dalam lagi oke, yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah titanium nah, kalau sejarah titanium nih yang saya tahu nih, Kang Badger bahwa titanium ini material besi ini ditemukan di Inggris coy di Inggris tahun 1791 oleh William Gregor William Gregor tuh nah Doi kayaknya chemis dulunya alchemis gitu dia biksu kalau gue baca oh iya, biksu jadi dia kayak bukan biksu ya biarawan lah mungkin ya lebih tepatnya jadi di dalam satu apa namanya kacet katedral gitu dia berusaha inventing something akhirnya dia menemukan suatu bahan yang mirip besi tapi lebih banyak keunggulannya nih dibanding besi titanium it's only in the last few decades that we have been able to manufacture and process this metal today it is one of the most important rule materials for high tech industry jadi setelah dicoba sama dia diramu dan ternyata dia menemukan satu satu material yang bener-bener satu visioner lah sebuah visioner di jaman itu gitu akhirnya dipakai di banyak industri ya industri ya tahun 1791 abad 18 men mungkin kalau misalnya kita tahu sebetulnya memang Inggris itu punya sumber daya alam besi yang bagus ya terkenal dari dulu dari zamannya King Arthur mungkin King Arthur pedangnya itu titanium juga mungkin ya tapi itu mungkin abad 14 ya legenda nah kalau setelah 1791 selain itu juga sambil lihat catatannya udah bukan ujian nasional gini lah kalau bisa kita lihat nih baru digunakan di industri-industri baru populer ya digunakan di industri tahun 1950 oleh Rusia tuh mereka lagi bikin-bikin kan perang dingin tuh mereka lagi banyak bikin industri militernya pake titanium karena biar kuat mungkin ya kuat tahan peluru atau apa kali ya nah selain itu juga nah baru untuk di industri sepeda produksi pertama kali berdasarkan informasi yang kita peroleh ya dan sebagai tetap sebagai kita nyubi cyclist ya jadi itu tahun 1960 oleh Teledyne nah itu diproduksi mereka yang pertama kali memproduksi sepeda berbahan titanium nah tapi kalau dulu ya betul-betul pure titanium karena ya mungkin belum ada development berikutnya tapi katanya kalau misalnya pure titanium itu gak akan ya agak soft lah bahannya gak terlalu flex ya flex ya lebih flex tapi betul tapi ya mulai tahun populer sebetulnya tahun 1990 90 ya 90 ini mulai mulai apa banyak populer brand-brand titanium banyak keluar kalau gak salah sih sebetulnya yang mulai populer itu di Amerika men Amerika justru Amerika justru di Amerika itu mukanya di Inggris tapi populernya di Amerika betul karena mungkin orang-orang Inggris dulu kan banyak yang migrasi ke Amerika mungkin kayak gitu ya cocokologinya kalau di dunia persepedahan ya maksudnya dunia persepedahan di Amerika yang justru mengadaptasi itu jadi sepeda gitu pas tahun 90 ini makin populer yaitu dengan adanya beberapa brand tapi yang paling kalau menurut saya yang paling ya paling ikonik lah ya dalam sejarah persepedahan itu yaitu ketika Tom Kellogg Tom Kellogg ini ya kalau gak salah ya dia ahli ya dia mendalami ya ekspert titanium craftman lah craftmannya titanium blacksmith ya ya blacksmith ini Tanjir zamannya Merlin eh sorry zamannya Merlin zamannya King Arthur nah ini dia membuat sepeda kebetulan waktu itu Greg Lemon lagi lagi hebat-hebatnya tuh banyak juara Tour de France nah Greg Lemon ini minta bikin sepeda titanium yang asem itu ah itu limun tutup limun nah Greg Lemon emang bener sih lemon warna sepedanya juga warna lemon Greg Lemon ini sepedanya dibuatin oleh Tom Kellogg tutupan 91 dan perdana waktu itu dipakai race tapi Tom Kellogg ini bukan racer dia bukan pembalap kalau yang saya ketahui beliau itu sebetulnya bukan racer Doi itu adalah ya craftman craftman aja sama kayak Mario Roshinnya di Colnago dia tukang las yang hebat gitu ya tapi memang spesialis di sepeda betul spesialis di sepeda enggak di panci panci titanium nah selain itu tahun 91 Greg Lemon juga yang dibuat oleh Tom Kellogg juga ada Colnago Beat Titan oh itu dia Tom Kellogg juga yang dibuat ya nah kebetulan kayaknya bukan Tom Kellogg tapi memang Colnago tapi terus misalnya karena udah ada yang duluan nih si Tom Kellogg bikin di Greg Lemon mungkin Colnago terinspirasi ya betul gue tapi dia sistem lag titaniumnya titaniumnya tapi kayaknya masih last deh nanti kita coba lihat aja di gambar ya kalau untuk yang Beat Titan itu sistem lag atau last tapi yang jelas kalau yang Greg Lemon itu last karena kalian si si apa Tom Kellogg juga last sebetulnya nah setelah selain itu juga sebetulnya si Tom Kellogg sepeda sepeda Greg Lemon itu sebetulnya sebagai prototipenya Extra Light nya Merlin jadi nanti ujungnya jadinya Merlin Merlin ini dia sepedanya ada di FPJ nah ini sepeda Extra Light Merlin kalau nago saya ingat dulu kalau nago itu terkenalnya sama si Tony Tony siapa Tony Kumbayar Tony ini Tony Blank pemilu di Indonesia itu ya suatu government yang apa itu basic ramah senyum dan tidak bisa di apa itu di diaduk Duba atau Dicerai Blank youtuber jangan dulu itu Tony Blank pertama kali youtuber jadi youtuber Blank kasih 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 banget Tony Tony Rominger Tony Rominger jadi saya ceritakan tentang Tony Rominger jadi Tony Rominger itu adalah pembalap Swiss ya om ya pembalap Swiss dia terkenalnya di tahun 90-an 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 94-an 4 dia itu memenangi sebagai Grand Tour salah satunya to the friend terus gero di Italia terus ada juga dan lain-lain banyak di Inger ya Tony Rominger jadi memang kalau gak salah ya itu tuh peralihan steel titanium ke carbon jadi masa peralihan itu ya sebelum ke carbon dari steel ke titanium itu itu jadi kalau gak salah ya waktu itu ya kan memang mendominasi itu Italia dengan skill-nya lalu keluarnya keluarlah si aluminium teknologi aluminium itu kalau gak salah diproduksi alan fitus tuh dengan industri pesawat terbangnya dari industri pesawat terbangnya barulah titanium tuh yang meramaikannya si Greg Lemon itu nah masuk sebetulnya setelah itu barulah masuk rame-rame-nya brand-brand di Amerika sebetulnya brand-brand di Amerika ya yang Sofaris kenal kira-kira apa aja waktu itu yang awal-awal yang awal-awal ini Merlin Merlin terus ada sebelahnya ada Linsky oh iya Linsky tapi sebetulnya si Linsky ini sama sama Tom Kellogg Tom Kellogg juga kan sama kayak Tom Kellogg jadi dia itu craftman apa namanya Linsky Linsky namanya orangnya Linsky nah sebelum Linsky itu sebetulnya si Linsky ini tuh kayaknya kalau gak salah itu tergabung dalam sebuah brand Lightspeed oh iya Lightspeed Lightspeed juga oke jadi Lightspeed Merlin kalau yang saya tau ya Lightspeed Merlin gitu kalau yang saya tau nah itu dia tergabung dalam situ nah keluar dan bikin brand namanya si Linsky berarti dulunya memang satu perusahaan gitu berarti ya betul jadi memang waktu di Amerika itu sebetulnya ya karena kan titanium itu digunakan di berbagai industri ya termasuk industri pesawat tuh terbang di Amerika karena dipakai pesawat Boeing juga ada beberapa part-partnya dipakai titanium oke jadi yang kita kenal juga eh ya sekarang-sarang mungkin ada pamut ya sebetulnya si craftman nya yang lagi hype itu sekarang ini apa aduh lupa Enigma ya oh Enigma iya 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 mahal pasti nah selain itu juga coy si Tom Kellogg ini ini kan sebetulnya udah udah bikin geometrinya si apa si Merlin beliau juga bikin brand Spektrum namanya si Tom Kellogg itu brandnya Tom Kellogg Merlin juga Merlin mah sebetulnya perusahaan tapi kerja sama-sama si Tom Kellogg craftman nya Tom Kellogg Tom Kellogg awal-awalnya terus ada apa lagi ya sebetulnya brand-brand ada famos nah sebenarnya kalau kita tanya di apa di internet itu banyak yang menanyakan bagus mana sih sebenarnya si titanium ini dengan karbon nah bagus mana titanium, karbon, dan aluminium mungkin ya dan besi kali ya kalau sob yang sob haris ketahui buat kita share ke Akang Bagger gitu kira-kira apa aja nih nah kalau si titanium ini sebenarnya kenapa sih dia lebih unggul dari besi karena pertama dia tahan terhadap korosi om jadi banyak kan titanium itu gak pernah dicet om jadi dia dibiarin kayak gini aja gak dikasih pernis gak dikasih apa karena apa ya untuk membuktikan bahwa dia itu memang bener titanium gak ada karat gak ada korosi dan ini nanti 10 tahun lagi ya bentuknya bakal kayak gini aja kalau misalkan gak crash gak apa gitu ya jadi ultimate lah gitu sebenarnya nah terus yang kedua bobotnya om ringan bobotnya lebih ringan daripada besi ya lebih ringan dari besi cuman kenapa sih pembara-pembara pro itu gak banyak sebenarnya yang pake titanium kan kayak kita lihat tadi cuman si Tony Roominger yang paling terkenal ya karena dulu sih karena karbon belum boleh kalau yang saya baca memang karena memang si karakteristik si bahan titanium ini memang flex gitu sedangkan si pro racer itu kan nyari yang bener-bener rigid om gitu jadi makanya kenapa dipilih lah karbon sebagai bahan yang bener-bener utama untuk dipake si racer bener juga nih karena memang mungkin dulu kan karena baru peralihan tuh baru peralihan dan karbon-karbon pun waktu itu baru look ya gitu terus track yang pertama kali menang tuh si Lance Armstrong gitu tapi ya memang dulu masih dipake gitu karena steel juga masih ada oke itu oke sebetulnya kadang ada orang bilang kayak gini nih titanium itu lighter than steel and stronger than dan aluminium jadi memang sebetulnya kat aluminium pun sebetulnya kan ada orang yang bilang bahwa aluminium tuh gak karatan tapi sebetulnya ada korosi atau dete deteriorasinya lah betul sama deteriorasi atalo itulah gitu pokoknya jadi nah sisasi lah pokoknya jadi memang sebetulnya aluminium juga kalau gak dirawat itu ada ada pengalaman saya om pernah punya aloe frame gitu ya itu memang kalau misalkan suhunya dia lembab atau apa ada om ada korosi dia tapi kalau kayak gini kan yang om yang rasain gimana ya selama ini gak ada korosi di apa di lap mengkilat lagi kena scratch juga gak akan ada gitu kalau scratch-scratch kuku-kuku atau apa gitu besi di kena besi lagi kuat sebetulnya ya kan gitu itu sih sebetulnya keunggulan si titanium tapi satu kekurangannya coi apa mahal bukan mahal ya maksudnya kumahnya ya relatif bener cuman high glycos tapi kalau kalau maintenance gak high ya tapi ya maintenance gak sih jadi kalau misalnya buluk misalnya hujan-hujanannya di depannya juga gak apa-apa sih sebenarnya tapi yang karatan di groupsetnya jadi sebetulnya selain frame juga tapi kalau cuaca di dingin dipegang tetap dingin om karena ada karakter besinya ada karakter besi kalau anget kalau anget nah itu batang yang lain satria batang hitam bangunlah kesatria bangun senti tanpa bantuan tangan dan sabun mandi yang batang hitam tangan mundur patria batang hitam bangun bang 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 itu batang yang lain nah itu tuh kalau si titanium ini jadi jika dibandingkan dengan aluminium dengan steel dengan karbon itu memang lebih unggul ya tapi kalau misalnya memang performance karbon performance secara stiffness tapi kalau dibandingkan dengan steel dan dengan aluminium dia ringan lebih ringan daripada besi lebih kuat daripada aluminium terus gini om si titanium ini kan sebenarnya bahannya macam-macam ya om maksudnya tubingnya macam-macam nih kayak misalkan si besi juga kan ada SL SLX dan lain-lain nah kalau di titanium ini ada beberapa ada berapa macam sih om sebenarnya nah yang saya ketahui sih sempat-sempat browsing tadi sebetulnya ada materialnya kalau Columbus Columbus kan ada tuh kayak Columbus SL SLX TSX sebetulnya tapi itu yang di branding sama mereka ya tapi kalau secara konten atau materi si steel aluminium itu ada dilihatnya dari angka itu ada 3 3 AL atau AL tuh campuran aluminium tetap ada aluminium dan 2,5 vanadium ada yang segitu ini kebetulan Merlin yang kita punya itu 3 AL 2,5 V berarti itu artinya 3% aluminium 2,5% vanadium dan sisanya baru muni titanium nah gak tau nih sebetulnya vanadium itu kayaknya titanium tapi kalau salah nanti kita lihat aja kan gak 100% kan gak 100% jadi karena kalau 100% katanya sih itu kayak emas oh iya bener emas kan kalau misalnya 100% ya terlalu soft gitu makanya perlu campuran dengan besi lagi mungkin kalau zaman dulu dicampur dengan besi juga tapi kalau sekarang untuk industri sepeda dengan aluminium mungkin ini memang mungkin golongannya besi mungkin steel ya om ya tapi ada kandungan 3% aluminium dan 2,5% vanadium vanadium dan mungkin nanti next gue bakal bikin yang namanya 3 aluminium 2,5% vanadium dan 100% vibranium nah selain itu juga ada kalau yang 3L 2,5V itu sebetulnya kalau di dunia per titanium di dunia industri titanium itu sebetulnya 9th grade grade ke 9 oh gitu di titanium di dunia persepedaan atau di semua dunia titanium dunia titanium nah sebetulnya ada juga yang grade berikutnya dan yang populer saat ini penggunaan penggunaan di tahan MD itu 6 aluminium 2,5% vanadium atau vanadiumnya bisa sampai 4% nah itu yang yang banyak dikeluarkan kalau gak salah sekarang yang ngeluarin brand-brand moots moots ya fam moots ya enigma enigma makanya hype dan harganya light speed juga ada ya ada juga ini juga mungkin ada kalau ini mungkin merlin juga ada cuman untuk entry levelnya titanium mungkin ini ya 3 AL 2,5 vanadium ini untuk yang 6 AL 4 vanadium ini itu grade ke 5 grade ke 5 digunakan pada industri pesawat terbaru jadi ini bisa terbang tinggal dikasih jet ya betul jet did dengkul nah itu kalau dari segi macam-macam bahannya nih kalau misalnya kalau misalnya titanium today nih titanium today hari ini nowadays nih gimana sih sebetulnya titanium kalau dulu kan tahun 90 masih dipakai balap kalau sekarang tuh sebetulnya orang-orang yang dipakai balap orang-orang yang pilih titanium itu sebetulnya maksudnya tujuannya apa sih sebetulnya sih kalau atlet sih memang kayaknya udah gak milih titanium ya lebih ke penghobi ya nah cuman di kalangan penghobi ini titanium ini kalau yang saya lihat adalah sebuah apa namanya sebuah barang yang emang apa ya next level next level jadi kalau kita next level cyclist kalau saya lihatnya sih kan karena brand-brand ini kan bukan brand yang fabrikasi yang besar dia masuknya ke boutique bike lah yang bisa kita disebut itu kan jadi memilikinya itu adalah sebuah apa ya kalau saya bisa bilang sebuah highly desire berat ya jadi kita pengennya itu kita kerja keras gitu untuk dapetin ini bener gak om bisa pokoknya FTJ ciciran 0% bisa dagang mulu nah betul jadi sekarang itu sebetulnya titanium memang jadi suatu opsi ya punya frame sepeda ini timeless sama seperti besi sebetulnya timeless gitu sama seperti aluminium jadi ketika orang mungkin temen-temen lihat ya mungkin kayak saya saya iklis baru nih misalnya lihat Tour de France kan banyak beli karbon tuh banyak yang pake karbon saya pasti lihat langsung sana beli karbon pasti di awalnya tapi setelah mendalami dunia persepedahan pasti dia menyelami pasti dia mulai beli mulai punya koletsi aluminium mulai besi dan yang terakhir titanium puncak 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 kenikmatan nah kalau sebetulnya kalau titanium itu betul-betul lebih ringan daripada besi lebih ringan daripada besi itu pertama kedua tentunya lebih meredam getaran daripada karbon jadi kalau misalnya untuk long ride lebih nyaman lah lebih nyaman ketiga tentunya Steve bisa tinggal sebetulnya fognya ganti sama karbon itu bisa lebih sikit keempat sebetulnya kalau misalnya kita bandingkan yang titanium dulu ini nih kebetulan titanium tahun 90 dan titanium yang sekarang ini kan yang masuknya sekarang ya masuknya ya tahun-tahun baru lah itu sebetulnya lebih ke geometri nah kalau yang tahun-tahun dulu sebetulnya kenapa geometrinya race karena dulu digunakannya untuk race juga tapi sebetulnya ini masih enak untuk digunakan untuk grand fondo oh iya untuk jarak-jarak jauh long ride nah tapi untuk titanium-titanium sekarang sebetulnya mereka geometrinya kebanyakan untuk long ride karena apa? karena ketika seorang itu pengen mengejar performance mengejarin time to time menit demi menit detik demi detik untuk mengejar segmen biasanya mereka pakai karbon untuk performance ini sebagai opsi ketika mereka ingin jarak jauh bahkan sekarang sering dipakai di gravel om ya? ya betul betul banget jadi ya kalau misalnya karbon kan getarannya lumayan sampai kalau misalnya gravelan pakai karbon mungkin ya udah beres turun dari sepeda juga masih bergetar badan semuanya dari karbon getarannya kuat nah sorry nih tadi sempat kayaknya sempat videonya sempat keputus nih padahal udah pas pas lagi puncak-puncaknya tapi memang sudah bagian akhir nih kami juga disini juga kita disclaimer dan juga kita nyatakan bahwa sebetulnya informasi-informasi yang kita sampaikan ini berdasarkan hasil riset kita ya riset riset browsing-browsing baca-baca dikit lah ya jadi kalau misalnya sob sekalian akang-akang bagar sekalian punya banyak informasi banyak informasi lain-lainnya punya pengetahuan yang lebih bisa aja di share di kolom komen di bawah ini jangan lupa juga kalau sob sekalian bisa juga cek langsung aja di IG kita ftj.co temen-temen juga bisa disana ada kita udah posting beberapa literasi baik nah jadi kalau akang bager pengen mengetahui lebih lanjut belajar bareng-bareng nih sama kita karena kita juga cyclist baru nih ya baru-baru di cyclist belajar bareng-bareng mengetahui tentang sepeda lebih jauh bisa cek aja di literasi bar ini terakhir nih terakhir nih ada quote dari Kate Bontrager Kate Bontrager siapa tuh itu yang bikin komponennya track oh Bontrager ya Bontrager Kate Bontrager dia bilang strong light cheap pick two itu dia bilang kuat ringan murah pilih keduanya untuk dalam sepeda pilih dua itu rumusnya jadi kalau akang bager misalkan pengen kuat dan murah berarti gak akan kuat gak akan ringan tapi kalau misalkan milih ringan dan murah otomatis gak akan murah ringan dan murah dan murah tapi kalau misalnya akang bager pilih strong and light so ini gak akan cheap gak akan murah kayak ini tapi ada lagi yang bilang nih bisa aja ya bisa aja ya ada yang bilang nih bahwa light strong and durable pilih ketiganya anda pun bisa itu untuk Titanium bisa aja bisa aja dagang mulu tapi setidaknya kita disini bareng-bareng kita sharing berbagai informasi jadi bantu kalau misalnya yang di Bandung di Jakarta ya deket lah atau di Surabaya kalau riding di Bandung kabarin aja bisa mengunjungi stockroom FTJ oke pertemuan kita kali ini cukup sekian terima kasih untuk akak bager sob-sob sekalian yang sudah mentengin terus channel FTJ ini dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel youtube ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ciao keep cycling for better living bye bye